siapa ini pak? kok lebih ganteng? siapa ini? ini teriak nih, teriak cang cuters ini yoyo, padi siapa ini? men ganti-ganti aja kurang acar kurang acar kamu ya tapi kalau kalau dilihat-lihat ini mereka ngedit sembarangan ini seperti fenomena yang terjadi di Melinda ini kurang acar saya kalau marah disini nih, tolong pinggang ini, padahal saya disini kayak pusing pala barbie, pala barbie, oh 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 emang lagi musim pak edit-edit foto tapi ini, tapi sebenarnya kalau ngomongin edit-edit foto, itu artis-artis Hollywood sudah melakukannya duluan bahkan lebih profesional oh gitu, bayarannya mahal men, contoh, nih Kim Kardashian bayar asisten 1,2 M cuma untuk edit foto saya editin terus kita ngapain syuting disini, ngapain tiap hari main bus, ngedit foto aja 1,2 M iya iya benar, terus fotonya foto Kim Kardashian lagi, kepuasan lahir batin ya tapi ada juga yang mengedit foto berlebihan jadi masalah gitu ya, mari kita lihat pemberitanya gara-gara foto editan, gadis Cina dipukuli oleh teman kencan online waduh, jadi ceritanya gini nang, mereka berdua ketemu online, tapi si cewek itu masang foto profilnya, cuantik banget di edit, ada kayak 5 aplikasi kali buat ngedit mukanya, begitu ketemuan, siapa lu, ini saya di cewek-cewek yang itu enggak kok beda, iya itu saya tapi editan, enggak boleh, enggak boleh gitu, selanjutnya kalau dari Indonesia ada jagoannya pak ada jagoannya? oh iya tinggal di Jogja ya jangan serius-serius yang lucu-lucuan aja, iya ini lucu nih, coba kita lihat nih, namanya Agan Agan Harahap, seniman ahlinya, manipulasi foto keren banget dia bisa foto sama Mike Tyson, itu bukan editan kali, beneran kali dia ketemu Mike Tyson itu dia memang pak edit, itu cuma masalah cahaya doang pak, jagoan lu sih Agan Harahap ini, Agan Harahap gue punya jagoan, yang jauh skillnya di atasnya Agan Harahap, jauh di atas Agan? Agan Harahap di sini, dia di sini wah, habis itu dia ya namanya Agus tuh, rapi kan? wah, bagus ya tuh, jasa edit foto bareng Osi tuh, rapi banget tuh, enggak kayak tempelan men, gimana? gokil dan mereka pelakunya nih, iya, oke coba kita panggil, kalau ada berarti memang mereka pelakunya, dan habis ini kita iya, iya, iya kita panggilkan jauh-jauh dari Jawa Tengah, ini dia Agan Harahap, dan Agus ya ilaha ilallah, manja apa sih? harus dijemput biya Gus? besmangan Gus? oh sudah oh sudah, maka ada apa tempe orek? enggak harus bikin semongko ngasih ngorong semongko, ngasih ngorong semongko yoh ngorong enak ya iya, iya Agan dari mana Agan? dari Jogja oh Jogja Jogja emang seniman kan? yoi kamu dari mati lah enggak? oh, saya kira dari kubur banget gitu tapi kalau Agan sendiri, foto itu menjadi mata pencaharian memang? enggak juga sih, kalau yang gue sebar-sebar di sosial media itu cuma seniman, buat bikin orang kala aja lah oh buat bikin senang ya pameran katanya pameran juga ya? iya oh gitu ya profesinya apa nih aslinya? seniman oh seniman oh ini artis seniman dapet duitnya dari mana nih bro? pameran jualan karya oh editan foto? kadangnya kadang enggak kalau Agus? Agus pencariannya gimana Gus? kalau aku blogger ya kok yuk ledek itu blogger? blogger iya enggak apa sih di blog itu apa sih di blog? enggak kalau dulu sih ya kasus edit foto ini kita jadikan mata pencaharian cuma sekarang udah enggak oh kenapa? dimana ini? enggak takut kena apa? kasus atau apa pernah kena kasus? alhamdulillah belum makanya sebelum kena kasus saya berhenti oh pernah ini yang edit foto Andrea Dian pernah? pernah ya Andrea Dian? pernah ya? pernah ditapun sama Bimo kan? suaminya kan? iya enggak itu cuma orang radio gitu dia suruh aku nyanyi di telepon oh itu kita hahaha 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 ini namanya jodoh pasti bertemu hahaha ketemunya begini lagi ah kenapa lo fokusnya ke JKT48? enggak kalau fans JKT kan biasanya militan gitu ya jadi rela mengeluarkan uang lebih banyak gitu oh dia mau selaman aja rela bayar duit gitu iya iya kalau kita cuma edit foto dia kan rata-rata keluar duit banyak mau gitu berapa tarif taif buat ngedit? kalau aku sih dulu tergantung kesulitan antara 20 sampai 50 Rp.Ibu? ini dia dari agar dulu ya foto-foto editan agan Wow itu karya kris berdiri Oh nyanyi canggih juga ini pesanan orang lah ilaha iloh-iloh tuh nambel banget Iya wuih keren bagus banget ya memang begitu jadi yang kalau kalau ngedit memang kita harus ada pertimbangan fotografisnya dari angle dari lighting ya 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 distorsi perspektifnya itu harus harus dipertimbangkan lah tarifnya berapa kalau ada yang mau minta sayangnya nggak pernah gue tarifin justru orang-orang yang nggak minta gue kerjain gitu Oh gitu tuh gitu ya Oke aku bisa diridan ya Iya uaah merobat don in ya uuh lightingnya bagus banget ini Oke kalau begitu kita panggil Ganindra Bimo Suarinya Lagi Oh enggak Dia panik bener Enggak dulu ditelepon pernah Coba-coba Ini mumpung ada Mas Ganindra Bimo saya minta maaf Mas Ganindra ini saya enggak bermaksud Jadi dulu saya akan ngefans sama Mbak Andrea Jadi enggak bermaksud merebut Merebut Jangan Merebut Ngarapnya Oke selamat siang Mas Ganindra Bimo dan beberapa pasukannya ya Tapi ada juga yang lebih skillnya diantara mereka berdua lebih tinggi lagi Kita lihat Tuh dukun edit foto Wow Ya ialah nempel bener Bagus Coba banyak fotografis Pertimbangan fotografis Enggak mungkin ya Masa sering coba-coba aja Kalau enggak cocok ya udah ganti Insting juga Orang lo enggak harus tahu fotografi Tapi ketika Ya lo insting lah Lo penyanyi gitu Lo ngerti tiba-tiba ngerti notasi Oh bisa ada ini Oh feeling Feeling udah main gitu Berarti Agus ini natural Kembali ke alam Ini yang bikin ini siapa nih Ini 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 kamu yang bikin Aplikasinya apa Aplikasinya apa Aplikasinya Kalau agar Tetap pakai Photoshop Kalau Agus pakai penyan ya kayaknya Pakai perasaan gak Pakai perasaan Agus, ngeditnya gimana Ngeditnya gimana Ngedit ini Ini Emang biar lo pakai apa Biasanya aplikasi Kalau foto 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 Pakai Photoshop juga Sama kayak Masa Gantin Jadi kalau aku biar cari objek Kalau aku cari yang gampang Jadi objek yang udah berdua Terus kita ganti orang yang Sampingnya itu ganti dengan Orang yang kita Oh itu lebih gampang Itu yang cara gampang Tapi kan ngatur saja Tetap susah ya Mas Agus ya Susah-susah gampang gitu ya Oh kita pakai kayak Gantin drap Lanjut Kalau ini ngedit foto jadi lucu nih Wah Jasa tindik bibir bergaransi ya Justin Bieber Coba kita lihat Ini kenapa dipindahin ya Standar ya Mau diapain ini Mau ditaruh disitu Gitu doang Ya ampun Wow Mau dibikin flash flash Oh Dibikiran dimansi Oh Oh susah loh itu Susah-susah Bikin flash itu nyebelin loh Tapi ada juga nih yang iseng Ngedit foto dua wajah orang Nah Mari kita lihat Morgan Freeman dan Marzia Oh dia Dia memang Request ya? Request Hah? Morgan Freeman mana? Oh ini Marzia Ini Marzia ini Morgan Freeman Oke Mari kita coba edit Coba kita masukkan Ya Ya Oh Ya Di combine Oh Marzia jadi muka Ini jadi kayak Benjamin Button sih ya Iya Kecil-kecil tua ya Iya Iya Bagus Bagus luar biasa Tapi teknologi editing itu juga berkembang loh Di video Mari kita lihat yang berikut ini Gala Bisa gitu ya Asli Enggak Lu bisa kayak gini kan? Enggak Tidak Genesnya banget Tapi gak mau bergerak ke video Foto aja ya Eh gua di foto aja deh Foto aja ya Karena soalnya kan banyak kayak Di Jakarta ada oke video dan lain-lain Buat yang ngedit-edit Enggak, gue tetep di. Tetep foto ya? Tapi sekarang kita mau berikan tips ngedit foto versi Agan dan Agus! Yooo! Dari Agan dulu, tipsnya apa? Tipsnya adalah kalau lo mau motret, tergantung apa yang mau kita bikin. Misalnya, pengen bikin foto lo sama siapa gitu. Tentu harus ada bahan yang tepat dulu. Kalau setelah kita udah nemu bahannya, kita nyesuaiin. Lo kira-kira mau pose kayak gimana, mau lightingnya kayak gimana, tentu harus menyesuaikan gitu. Dan habis itu baru setelah pengambilan fotonya, baru post produksinya kita photoshop. Dan itu kita potong, kita sesuaikan lagi, samain warnanya lagi, ya lebih kayak begitu. Oh luar biasa. Detilnya dipikirin banget ya. Luar biasa. Kalau Agus, bagai lo. Biasanya itu... Puasa Senen Kemis ya? Enggak, dari cara gampang gitu, jadi ganti kepala gitu. Kalau emang ngedit udah mentok nggak bisa, ya udah kita ganti kepala gitu. Begitu kamu ngomong lihat ada musik lho? Iya, iya, iya. Gak ada. Ada itu. Ada tuh, gamelan. Oh iya, iya. Ntar lagi bau ngerti. Oh iya. Berarti kamu ganti kepala aja ya? Biasanya itu yang paling mudah. Oh. Bagus, bagus, bagus. Tapi memang ini kita minta dieditin foto ke Agus dan Agan. Nah. Kita pengen lihat hasilnya seperti apa. Ini dia, mari kita lihat. Agan dulu nih. Ya, Aduh. Danang dicium Katy Perry. Keren banget. Nang, keren banget, Nang. Oh iya. Bagus, eh gue minta doang nih, gue kapan lagi dicium Katy Perry ya. Di handphone lu juga ada tuh, Pak. Bisa begitu ya. Oh, gila, keren. Keren banget. Dapat bahan dari mana lho? Tahu gue berhasingan sama kalian berdua. Nemu ya? Nemu. Untungnya Katy Perry ya, bukan apa Jay-Z atau Justin Timberlake gitu ya. Tahu aja mau kayak gitu juga. Oh, thank you bro. Ini, coba kita lihat Agus nih. Agus. Karena karir Agus nih. Agus, Agus. Mari kita lihat. Oh. Oh, luar biasa. Ditaruh sama Nabila Melodi. Keren banget, Agus. Haruka sama Faye ya. Makasih Agus ya. Thank you, Agus. Oh, iya. Oke, thank you again. Thank you, Agus. Luar biasa. Luar biasa. Good luck dengan karir editingnya. Yoi. Kita bertemu di segment selanjutnya. The Comment. Ada Danang keterbang. Oh, iya. Danang. Danang. Pakai aja Danang. Gua didoyain begitu, Pak. Iya. Iya, gak apa-apa lah ya. Buat market ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Terima kasih.